Bagi para pencinta hewan, biasanya mereka memilih untuk memelihara hewan peliharaan di rumah. Bahkan beberapa orang pun memilih hewan peliharaan yang tidak lazim dipelihara. Namun, sejinak apapun hewan peliharaan, tetap ada resiko yang ditanggung. Berikut sembilan kisah tragis pemilik yang tewas di tangan peliharaannya sendiri. Tewas karena laba-laba peliharaan Mark Vogel, 30 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di apartemennya di Dortmund, Jerman. Jenazah pria nahas ini diketemukan 7 hingga 14 hari setelah ia meninggal dunia. Saat ditemukan, jenazah Vogel pun nampak mengenaskan. Lebih dari 200 laba-laba, beberapa ular, ribuan rayap, dan tokek berpesta di atas jenazah pria ini. Digadang-gadang, kematian Vogel adalah akibat dari sengatan laba-laba yang ia pelihara. Laba-laba berjenis Black Widow, bernama Bettina ini, telah melancarkan jurus gigitan beracun untuk sang tuan. Apartemen Vogel sendiri telah disebut-sebut sebagai kebun binatang atau hutan oleh tetangga-tetangganya. Jenazah pria malang ini pun ditemukan oleh para tetangga yang curiga bau busuk menyengat keluar dari apartemen Vogel. Tewas karena beruang hitam Memelihara beruang memang penuh resiko. Beruang memang binatang besar yang lucu. Namun hati-hati, rumah Anda bukan habitat beruang yang baik. Cerita nahas datang dari seorang wanita yang memelihara beruang hitam. Adalah Kelly Ann Waltz, wanita asal Island Town, Pennsylvania. Dia niaya hingga tewas oleh beruang kesayangannya. Kelly digadang-gadang memiliki beruang hitam, singa Afrika, beberapa anjing, dan harimau yang dipelihara dalam kandang di rumahnya. Di hari itu, Kelly nampak sedang membersihkan kandang dan memberi makan anjingnya. Setelah beres dengan anjing, ia beralih untuk membersihkan dan memberi makan si beruang. Tak disangka, beruang hitam kesayangannya ini malah menyerang wanita berusia 37 tahun ini hingga tewas. Para tetangga yang datang membantu, akhirnya menembak si beruang hingga mati menyusul sang majikan. Tewas dijigit ular Seorang wanita berusia 44 tahun tewas karena digigit ular berbisa yang menjadi peliharaannya. Nasib malang menghampiri wanita ini setelah digigit ular berbisa peliharaannya. Ia mengendarai mobilnya sendiri untuk pergi ke rumah sakit. Sayang, ia meninggal setelah tiga hari kritis di rumah sakit. Karena kejadian ini, polisi berusaha mendobrak rumah wanita yang tidak diketahui namanya ini. Di dalam rumah, polisi menemukan dua biawak, dua buaya, satu badak, enam kadal besar yang berkeliaran di dalam rumahnya. Polisi juga menemukan beberapa ekor ular berbisa. Dan ada pula ular yang tak berbisa berada di bawah tumpukan pakaian si wanita. Ini rumah atau kebun binatangnya? Tewas karena unta Wanita Australia yang berusia 60 tahun bernama Pam Weaver tewas karena unta peliharaannya. Kok bisa? Seperti yang kita tahu, unta bukan binatang buas kan? Ya, unta berumur 10 bulan ini nampaknya ingin melakukan hubungan intim dengan wanita malang ini. Saat diberi makan, sang unta tiba-tiba menendang nyonya Weaver hingga jatuh ke tanah. Setelah melihat korbannya jatuh, si unta menginjak kepala wanita ini lalu berbaring di atas tubuh Weaver. Suami Weaver yang akan memberikan hadiah ulang tahun untuk sang istri, kaget bukan main. Tragis, Pam Weaver meninggal saat hari ulang tahunnya yang ke-60 karena unta peliharaannya. Tewas karena harimau Seorang pria yang menjadi ketua sebuah organisasi para pemilik hewan langka, tewas setelah diserang oleh harimau peliharaannya yang berbobot 300 kilogram. Adalah Norman Bualda, 66 tahun, pria asal Ontario, Kanada. Ia memelihara kucing raksasa ini di rumahnya. Sebelumnya, harimau yang ia pelihara telah melukai seorang bocah tetangganya pada bulan Juni 2004 yang lalu. Karena hal ini, para tetangga Bualda berkampanye untuk melarang pria tua ini memelihara binatang buas. Kampanye ini gagal dan Bualda berhasil memenangkan gugatan para tetangganya. Namun sayang, ia tewas setelah diserang oleh harimaunya sendiri. Keluarga Bualda menemukan pria ini tewas dengan anggota tubuh yang terpotong-potong di kandang harimau. Tewas karena Singa Afrika Adalah Al-Abel, pria ini memelihara Singa Afrika di rumahnya. Suatu hari, saat membersihkan kandang, ia lupa mengunci kandang tempat si singa dipindahkan untuk sementara. Akibat kelalaianya ini, sang istri menemukan jenazah Al-Abel terbaring berlumuran cairan merah di dekat kandang singa. Tewas karena anjing serigala Tahukah kamu ada jenis anjing yang berwajah seperti serigala? Ya, sembilan anjing berjenis husky, membunuh seorang wanita yang memelihara mereka selama ini. Adalah Sandra L. Piovesan, tewas setelah diserang oleh sembilan anjing serigala yang ia anggap seperti anak sendiri. Wanita berusia 50 tahun asal Salem ini ditemukan tak bernyawa di dalam kandang anjing kesayangannya. Entah karena sebab apa, anjing-anjing lucu ini menyerang sang majikan. Karena hal ini, sembilan anjing milik Sandra disuntik mati oleh pihak yang berwajib. Tewas di Seruduk, Banteng Seorang pria tewas sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-53. Adalah Ricky Weinhold, pria asal Philadelphia ini. Tewas karena serangan hewan peliharaannya yang temperamental dan berbobot mencapai satu ton. Ya, banteng di gadang-gadang adalah hewan yang mudah marah. Weinhold ditemukan tak bernyawa oleh anaknya dengan beberapa tulang rusuk patah. Sangat tragis. Lagi-lagi tewas karena anjing. Tiga anjing jenis buldog ini nampaknya tak tahu terima kasih. Empat tahun sebelum ia menyerang seorang pria berusia 52 tahun, pemiliknya. Anjing-anjing ini terluka parah karena dianiaya oleh preman di depan rumah si pemilik. Pria 52 tahun asal Jubliana, Slovenia, yang tidak diketahui namanya ini, lantas mengobati luka dan merawat dua buldog ini hingga pulih. Setelah pulih pun, ketiga anjing ini lantas tak dibuang begitu saja. Dengan penuh kasih sayang, pria ini memelihara anjing malang ini. Tak disangka, suatu hari pria ini malah tewas karena diserang anjing-anjing yang ia pelihara. Duh, sungguh kasihan. Sampai jumpa di video selanjutnya.